Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Evi alias Evan, Direktur PT. Efron Rafflesia Energi, mangkir sebagai saksi pada sidang lanjutan penimbunan 30 ton BBM ilegal yang digelar pengadilan negeri Bengkulu. Dari 5 saksi yang dipanggil, hadir dalam sidang hanya 4 orang, yakni 2 orang saksi dari SPBU Bengkulu Utara, 1 orang saksi selaku Sopir Tengki, dan Suhardi selaku Direktur PT. Sinarjaya Selaras. Sedangkan 1 saksi lainnya, Evi alias Evan, Direktur PT. Efron Rafflesia Energi Mangkir alias Tidak Datang, dalam persidangan tanpa keterangan jelas. Dalam keterangan di depan majelis hakim, 2 saksi dari SPBU Bengkulu Utara membenarkan. Kedua terdakwa, BI dan MA membeli BBM subsidi jenis solar. Sebanyak 30 ton menggunakan barcode dengan harga Rp8.000 per liter. Usai mendengarkan keterangan para saksi, JPU Pidum Kejati Bengkulu Zainal Effendi mengatakan, apa yang dilakukan kedua terdakwa jelas, melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, pidana dengan sangkaan. Diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah. Dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Tim Liputan TFR I Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.